hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku yasinta di youtube channel aku yasinta-sinta nah teman-teman di video kali ini aku akan nge-review produk lip cream dari hanasui yang boba edition nah pasti kalian penasaran kan review lengkapnya kayak gimana sebelum aku ngebahas lebih lanjut sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe youtube channel aku yasinta-sinta dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku yasintafisial Oke teman-teman langsung kita mulai aja ya videonya nah teman-teman di video kali ini aku akan nge-review produk lip cream dari hanasui yang varian boba edition nah jadi hanasui itu dia mengeluarkan lip cream rilis produk lip cream dengan varian boba edition nah produk dari hanasui itu dikenal sebagai produk yang terjangkau kayak gitu ya teman-teman nah si lip creamnya juga sama ini harganya Rp20.000an aja ini aku beli harganya sebesar Rp25.000an nah disini akan aku jelaskan kepada kalian gimana packagingnya terus juga formulanya terus juga nanti akan aku jelaskan mengenai varian-variannya itu apa aja sih terus tingkat ketahanannya juga kayak gimana teman-teman nah untuk yang pertama disini akan aku jelaskan dari kemasannya dulu ya teman-teman nah jadi kemasannya itu dia warnanya kayak muka kayak gitu teman-teman jadi si hanasui boba edition itu dia ada tiga varian disini aku beli yang varian nomor 03 yaitu yang varian Salted Caramel terus jadi dia tuh ada tiga varian yang pertama itu ada Forest Berry terus yang kedua ada Brown Sugar dan yang ketiga ada Salted Caramel nah untuk kemasannya itu di bagian depannya dia ada kayak gambar boba kayak gitu terus juga disini dia dilengkapi dengan vitamin E dan juga olive oil terus untuk bagian belakangnya disini ada kayak ingredientsnya kayak gitu teman-teman nah terus juga disini udah dilengkapi dengan logo halal dari MOI jadi produk ini aman terus juga disini ada identitas dari perusahaannya terus juga disini ada kayak tagline dari si hanasui ini dari lip creamnya yaitu filp li boba experience without coloris worry on your lips throughout the day katanya gitu teman-teman nah selanjutnya sekarang kita buka aja nah jadi sih untuk si variannya itu dia tercantum di bagian scene-nya teman-teman jadi ada 03 terus juga Salted Caramel nah sekarang akan kita buka aja kayak gimana ini benar-benar murah sih teman-teman harganya cuma Rp20 ribuan aja nah kayak gini kemasannya lucu banget jadi si kemasannya itu dia kayak ada gambar boba-bobanya gitu terus si gambar-gambarnya ini tuh dia muncul gitu teman-teman jadi timbul kayak gitu ya terus disini juga ada kayak expired date-nya di bagian belakangnya terus disini ada tulisan hanasui nya terus matte durable lip cream katanya gitu teman-teman terus disini juga ada kayak lip cream pada umumnya sih jadi kayak ada variannya gitu disini ada nomornya nomor 03 Salted Caramel nah sekarang akan kita buka aja disini akan aku swatches gitu ya teman-teman wah untuk aromanya ini dia kayak aroma caramel kayak gitu aromanya enak banget jadi kayak aroma manis-manis gitu teman-teman nah nih lihat ya warnanya kayak gini warnanya cantik banget sih jadi warnanya netral kayak warna nude gitu warna caramel cantik banget disini akan aku swatches gimana warnanya wow warnanya bagus banget loh teman-teman nih jadi warnanya jadi warnanya jadi warnanya gitu ya jadi kayak warna bibir dan ini tuh kental banget si teksturnya nggak cair si light creamnya terus kayak gini ya teman-teman nah disini akan aku lihat dia tuh waterproof ketahanannya kayak gimana gitu ya ternyata sepruk atau enggak wow setelah dibawurkan teman-teman ini warnanya cantik cantik banget nih kayak gini cuman ini warnanya enggak terlalu keluar jadi ini kayak warna natural aja gitu teman-teman ya nah teman-teman ini akan aku coba gimana bagus atau enggak di bibir aku terus juga nanti akan aku coba juga lip cream dari hanasui ini dia transfer proof atau enggak gitu ya atau justru malat bro oke sekarang akan aku coba wow warnanya bagus cuman di bibir aku warnanya jadi cenderung pucat gitu teman-teman dan warnanya kayak gini menurut aku ini warnanya terlalu gerab terlalu gelap di bibir aku dan jadi kayak jatuhnya jadi pucat kayak gitu tapi ini warnanya beneran cantik banget terus juga enak ketika diaplikasikan ke bibir jadi awalnya kayak berat gitu tekstur dari lip creamnya tapi dia enggak sih ringan cuman ini belum terlalu kering jadi masih butuh waktu lama untuk dia mengering gitu ya teman-teman nah menurut aku karena di bibir aku ini warnanya cenderung kayak gelap gitu ya jadi ngebuat kulit aku jadi kelihatan pucat nah menurut aku ini bagusnya di ombre kayak gitu jadi warnanya lebih bagus gitu nah disini akan aku coba dia bener-bener transfer proof atau enggak maksudnya dia nempel atau enggak kayak gitu teman-teman coba ini akan aku ini ya ke kapas wow ternyata dia enggak nempel sama sekali wow lumayan tahan lama ya teman-teman jadi si lip creamnya ini dia enggak nempel bagus banget deh si lip matte atau lip cream dari hana sui ini dan harganya terjangkau nah mungkin ini karena lip creamnya kelihatan agak pucat di wajah aku jadi lebih baik kayaknya pakai tip tint gitu teman-teman jadi biar lebih cerah aja tapi ini beneran tahan lama terus dia bener-bener enggak kayak nempel kayak gitu sih kayak ke kertas kayak gitu biasanya kan suka nempel gitu ya cuman ini enggak dan aku tuh bener-bener kaget soalnya ini harganya 20 ribu tapi dia bagus banget dia enggak nempel sama sekali terus juga bagus banget ya warnanya teman-teman teman-teman bila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya atau bagikan ke teman-temanmu kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar semoga bermanfaat nantikan aku di video selanjutnya ya terima kasih bye